Intro Sobat tani, terapkan cara ini agar tanaman sobat pertumbuhan lebih maksimal dan mudah-mudahan para sobat tani sekalian menjadi petani sukses dalam budidaya dengan cara pemberian pupuk dasar pada tanaman. Berikut ini adalah panduan cara menanam sayuran kubis. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe channel ini agar sobat tani tidak tinggal dalam setiap info pertanian yang baru dari kami. Serta jangan di skip-skip video ini agar sobat tani sekalian tidak gagal paham. Sobat tani, tujuan pemberian atau cara aplikasi pupuk dasar. Pupuk dasar adalah menyediakan unsur hara makro dan mikro pada awal pertumbuhan tanaman. Selain ada cara pemberian pupuk dasar padat, pada waktu 15 hari menjelang masa tanam, berikut cara pemberian pupuk dasar cair pada masa perawatan dengan cara mudah memberian pupuk dasar pada tanaman kubis ataupun kol. Ada pun cara pemberian pupuk dasar yang benar, bertujuan agar meningkatkan pertumbuhan tanaman karena unsur hara selalu tersedia. Mempercepat pembantu proses produksi buah pada tanaman karena tanaman sudah kita beri pupuk dasar dan tidak terganggu di masa produksi batang dan buah. Sobat tani, dengan cara memberikan pupuk dasar kotoran kambing atau ternak lain maupun pupuk kompos yang telah dipermentasi terlebih dahulu. Berikut ini cara pemberian pupuk melalui kocor dalam panduan cara menanam sayuran kubis atau kol. Baiklah sobat tani, dimanapun anda berada, selamat jumpa kembali di channel kita ini, yaitu info pertanian kita. Mudah-mudahan sobat tani sekalian pada hari ini dalam keadaan sehat, panjang umur dan murah rezeki. Untuk kali ini kita akan memberikan tip tutorial sederhana, yaitu panduan cara menanam sayuran, yaitu cara mudah menanam kubis atau kol. Tahap pertama sobat tani, yang harus kita proses dalam cara menanam kubis, pertama lahan kita ini kita olah dahulu, kita bajak ataupun kita cangkul. Selanjutnya dari padi itu setelah dibajak dan cangkul, ini kita kuak pada bendengan ini dan kita taburi dengan pupuk kandang. Yang ini pupuk kandang kotoran ayam ataupun kotoran kambing, yang setelah kita fermentasi lebih kurang 30 hari. Jadi, di bawah kami sobat tani sekalian, apabila kita menanam kubis ataupun kol, jangan sekali-kali kita memberikan yaitu pupuk kandang yang masih panas. Karena dikhawatirkan pada bibit tanaman kita akan menjadi stres. Dan ini jarak gulutannya pun kita sesuaikan dengan antara 30 sampai dengan 40 cm. Pada lubang tanam, pada lubang tanam ini telah kita beri pupuk dasaran kotoran ayam. Ini langsung kita gali sedikit, cuma jangan di tengah-tengah kotoran ayam tersebut. Dia agak menyingkir sedikit, kurang lebih 2 kilan. Nah, ini adalah kotoran kambing, kotoran ternak, kandang ayam, dan ini ada pada lubangnya. Cukup kita geletakkan saja sobat tani. Nah, begini model. Langsung kita timbun. Begitu juga yang sebelahnya. Nah, ini tupukan petupuk kandang. Kita gali saja di sampingnya, kurang lebih jarak 2 kilan. Agar supaya tanaman kita ini tidak stres. Ini bibit tanaman kubis ini sudah berkisar, mainan 25 hari. Dan siap untuk kita pindahkan ke lahan kita. Baiklah sobat tani, untuk cara menanam sayuran, ini adalah bibit tanaman kol. Setelah berumur 25 hari, bibit menanam sayuran ini akan kita pindahkan ke lahan tanam. Ini cukup gampang, cukup kita cabut saja sobat. Nah, dan juga dalam pencabutan daripada tanaman sayuran jenis kol ini, sekali cabut dia langsung sama akar-akaran dan tanah-tanahnya. Dan juga dia langsung kita tanam. Walaupun dia kondisi panas, dia tetap tidak akan layu dan tidak akan stres. Bila sobat tani, dimanapun Anda berada, cara pemberian pupuk dasar pada tanaman. Atau panduan cara menanam sayuran. Di hadapan kita ini sobat tani, telah tersedia yaitu yang ini, ini adalah pupuk PSB. Apa itu pupuk PSB? Ya, ini pupuk bakteri potosintesis. Tujuan dan kegunaannya adalah, ini adalah kandungan nutrisi untuk bakteri. Karena semakin banyak bakteri di dalam tanaman kita, tentunya tanaman kita itu lebih subur, sehingga tercapailah cita-cita kita untuk sukses dalam budidaya pertanian. Ini adalah air 5 liter. Pada PSB ini adalah, akan kita curahkan sebanyak perbandingan air 5 liter adalah 1 gelas air minum sobat tani. Ini adalah kita curahkan PSB. Dan selanjutnya, karena kita sifatnya akan mengocor tanaman kita, itu adalah pupuk organik, pupuk dasar organik yang telah kita fermentasi, yaitu dari kotoran ternak atau pupuk kandang, yaitu dari kotoran kambing. Berapa hari yang lalu, berapa minggu yang lalu, telah kita buat, yaitu cara membuat pupuk organik cair super dari kotoran kambing. Tengok-tengok saja di video kita sebelumnya, untuk cara perhatikan pupuk organik cair super tersebut. Ini sobat tani adalah pupuk fermentasi kita dari kotoran ternak. Ini lebih kurang bergisar antara 3 minggu. Nah, ini sudah siap kita berikan ke tanaman kita dengan cara pengocoran. Kita ambil dengan dosis, cukup 1 gelas air minum saja sobat tani, untuk perbandingan 5 liter air. Oke. Dan kita wadahkan ke dalam ember seukuran air 5 liter tersebut. Kita aduk-aduk dalam wadah ember ini. Dan siap kita kocorkan melalui tanaman kita. Untuk dosis, sobat tani, untuk pengocoran bahan pupuk dasar cair ini adalah 1 gelas air minum. Nah, ini akan coba kita terapkan di tanaman kita cabai. Nah, begini sobat. Ini sifatnya, kita rutin mengocor setiap 7 hari sekali. Dan kali ini kita akan merapkan pada tanaman kubis atau kol. Mari simak untuk cuplikan cara pengocoran untuk tanaman kubis atau kol tersebut. Baiklah sobat tani, dimanapun anda berada, untuk cara mudah memberikan pupuk dasar pada tanaman kubis, apa yang telah kita racik tadi, ini di hadapan kita ini akan kita kocor pada tanaman kubis tersebut. Pengocoran perbatang ini cukup dengan 1 gelas air minum. Bila sobat tani, dimanapun anda berada, ini adalah dengan cara mudah memberikan pupuk dasar pada tanaman kubis, dengan menggunakan pupuk organik padat, dan kita telah fermentasi dan dicairkan. Ini buktinya sobat, ini lebih kurang umur tanaman kubis kita ini, berkisar 45 hari. Ini sudah mulai muncul dan, mungkin sebentar lagi, dalam kurun waktu 30 hari lagi, ini akan segera kita panen. Jadi sobat, dari tingkat kesuburannya memang cukup luar biasa, dengan menggunakan pupuk dasar racikan kita. Baiklah sobat tani, dimanapun anda berada, demikianlah tadi, tip tutorial sederhana dari kita. Semoga tutorial kali ini, bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!